The correct way to update WhatsApp 2024 The correct way to update WhatsApp 2024 Jadi untuk cara update WhatsApp 2024 yang benar Disini akan saya kasih tau untuk trik dan solusinya Jadi kalian kalau update di WhatsApp itu tidak asal mengupdate Nah kalau kalian asal mengupdate nanti kalian tidak akan bisa menikmati fitur baru yang ada di WhatsApp Jadi kalian harus tau bagaimana sih untuk cara yang benar update WhatsApp di versi terbaru yang benar Atau di tahun ini Untuk yang pertama kalian saya sarankan bisa masuk ke setting Setelah seperti ini kalian klik saja aplikasi Jadi kalau kalian update aplikasi WhatsApp yang benar itu pakai secara ini Supaya kalian akan muncul beberapa update atau fitur terbaru dari pihak WhatsApp Kalau kalian mengupdate WhatsApp secara benar Nah kalau kalian langsung mengupdate nya saja melalui Playstore atau melalui Google Chrome Itu kalian tidak akan bisa atau tidak muncul fitur terbaru dari pihak WhatsApp Jadi kalian bisa masuk di setting klik aplikasi Setelah seperti ini kalian cari saja yang namanya WhatsApp Nah kalau sudah menemukan WhatsApp saya sarankan kalian klik saja untuk WhatsApp tersebut seperti ini Nah setelah masuk di WhatsApp seperti ini Yang perlu teman-temanku lakukan saya sarankan kalian bisa aktifkan yang namanya baterai Kalian bisa buat untuk unrestricted yang atas Setelah seperti ini kalian bisa kembali lagi Dan kalian bisa pilih untuk store ag Kalian bisa pilih clear cakce Setelah kalian clear cakce Kalian klik untuk force stop Ini penting sekali ya Supaya saat kita mengupdate aplikasi WhatsApp kita Kita bisa menikmati fitur terbaru dari WhatsApp ya Jangan sampai kalau kalian update aplikasi WhatsApp Tetapi kalian tidak bisa mendapatkan fitur terbaru dari WhatsApp Itu sia-sia ya Nah jadi silahkan kalian mulai update WhatsApp kalian Entah itu melalui Google Chrome juga bisa Atau lebih mudahnya bisa melalui Playstore ya Kalau di HP kalian tidak ada Playstore Silahkan kalian bisa update melalui Google Chrome atau browser ya Tuliskan saja atau ketikan saja di browser yang namanya update aplikasi WhatsApp terbaru Atau kalau kalian mempunyai Playstore itu lebih mudah ya Kalian tinggal klik saja Google Store Ketikan saja di sini yang namanya WhatsApp Otomatis kita akan masuk Dan kalian klik saja Nah bagi kalian yang belum update Amplikasi WhatsApp kalian silahkan kalian update melalui Playstore atau Google Playstore yang ada di HP kalian Nanti kalian akan mendapatkan fitur terbaru setelah kalian update ya Silahkan kalian dicek saja kalau sudah kalian update untuk fiturnya Kalian bisa klik untuk aplikasi tersebut seperti ini Kalian bisa cek satu persatu dari titik tiga yang atas Klik setting ya di sini kalian bisa klik satu persatu ya Dari akun ya Privasi Nah kalian bisa cek satu persatu apakah ada fitur terbaru atau ada perubahan ya Nah pastinya ada ya Kalau sudah kalian setting seperti saya ini ya Nah gitu ya Mungkin itu saja dan Jangan lupa beri video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like Terima kasih